Musrena Keren tahun 2023, Bupati Teringgalek Muhammad Nur Arifin kembali beri kesempatan perempuan, anak hingga kelompok rentan untuk berperan langsung dalam pembangunan di Teringgalek. Hasil Musrena Keren ini nantinya akan masuk pada perencanaan pembangunan Teringgalek pada tahun berikutnya. Menurut Bupati Teringgalek, musyawarah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan atau Musrena Keren merupakan salah satu kegiatan yang harus diseriusi jika ingin menjalankan amanat konstitusi. Indonesia punya cita-cita melindungi tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia. Sehingga yang dibangun harus Indonesia yang inklusif. Pada tahun 2024 mendatang, Pemkab Teringgalek memiliki tiga hal utama yang akan disasar, yakni melestarikan lingkungan hidup, mendekatkan pelayanan, dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati Teringgalek, Muhammad Nur Arifin menyampaikan terkait pelestarian lingkungan hidup pihaknya meminta agar Musrena Bank tidak hanya fokus membahas kegiatan yang berkonsekuensinya pada anggaran saja. Tapi juga kegiatan yang berbasis gerakan juga harus dipikir dan masuk nomenklatur. Pasalnya, tidak semua kegiatan di Teringgalek bisa didukung dengan sumber dana dan sumber daya yang melimpah. Namun, semangat dan kebersamaan itu justru yang tidak ternilai harganya. Di sisi lain, Mas Ipin juga meminta agar semua harus sensitif terhadap indikator kinerja utama. Maka forum seperti Musrena Keren ini, saya terima kasih semua desa sudah melaksanakan dan semua kecamatan pun sudah melaksanakan. Jadi tepuk tangan untuk semua desa dan kecamatan yang memastikan bahwa suara perempuan, suara anak, divabel, dan juga seluruh kelompok rentan itu terwadai di forum ini. Jadi pesan saya tetap sekali lagi ingat semuanya harus sensitif terhadap indikator kinerja utama. Kemudian kedua tidak berbasis hanya sekedar meminta anggaran atau berbasis yang ada anggarannya. Tetapi hal-hal yang prinsip tetapi bisa dilakukan dengan satu gerakan, satu movement, itu juga harus didorong dalam bentuk edukasi, sosialisasi, kempen, atau mungkin festival. Termasuk nanti kita bisa bikin festival tanggap bencana, di mana kemudian anak-anak kalau terjadi gempa itu berarti harus melakukan apa. Nanti difestivalkan bareng-bareng di sekolah-sekolah, atau tanggap tsunami dari titik pantai kemudian ke safe center atau ke tempat yang aman, ke safe place-nya itu kita diberi waktu berapa menit sesuai arahan BMKG, berarti nanti kita jalan ke sana atau lari ke sana. Itu membiasakan anak-anak, membiasakan semuanya, terus nanti yang kelompok rentan kita bisa simulasi, sehingga ini juga jadi bagian nanti mitigasi dan juga edukasi kita. Dan itu kan tidak harus dalam tanda kutip berkonsekuensi anggaran. Tinggal kita kemudian gerakan, kita undang, terus kemudian kita beri masukan-masukan. Mas Ipin juga menambahkan pihaknya turut berterima kasih forum Musrena Keren ini sudah dilakukan di semua desa dan semua kecamatan. Artinya seluruh pihak sudah berusaha memastikan bahwa suara perempuan, suara anak, difabel, dan kelompok rentan bisa terwadai dalam forum ini. Sehingga pada tahun 2024 mendatang upaya pelestarian lingkungan, pendekatan pelayanan dan mengentasan kemiskinan ekstrim bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih telah menonton!